Resistensi Insulin Terhadap insulin sehingga sel beta pankreas meningkatkan sekresi insulin untuk menstimulasi sel-sel lemak dan otot agar mengambil glukosa sebagai bahan pembentukan Bahan pembentukan apa? Yaitu energi dan sel hati untuk terus menyimpannya agar dapat digunakan nantinya Inilah sebabnya mengapa orang dengan DMT2 cenderung mengalami peningkatan kadar insulin yang bersirkulasi dalam darah Pada awalnya pankreas dapat mengkompensasi resistensi insulin sehingga tidak muncul gejala pada fase awal Namun seiring waktu resistensi insulin cenderung memburuk dan sel beta pankreas akan mengalami kelelahan Akhirnya pankreas tidak lagi memproduksi insulin yang cukup untuk mengatasi resistensi sel dan hasilnya adalah kadar glukosa darah yang lebih tinggi Meskipun tidak mungkin untuk mengalahkan resistensi insulin sepenuhnya Aktivitas fisik mungkin adalah cara terbaik untuk memerangi resistensi insulin ini Meskipun olahraga tidak mengurangi resistensi insulin itu sendiri Olahraga dapat membantu orang yang resistensi insulin meningkatkan kontrol gula darah Berdampak juga dalam jangka pendek bahkan jangka panjang Terus yang kedua penurunan berat badan juga dapat mengurangi resistensi insulin Tidak ada diet tunggal yang terbukti paling efektif Namun beberapa bukti menunjukkan bahwa makan makanan yang rendah lemak dan tinggi karbohidrat dapat memperburuk resistensi insulin itu sendiri Kemudian yang ketiga tidak ada obat yang secara khusus disetujui untuk mengobati resistensi insulin Namun obat diabetes seperti metformin dan diazolidendion adalah sensitizer insulin yang menurunkan glukosa darah Dan sebagian cara kerjanya dapat membantu mengurangi resistensi insulin Demikian penjelasan tentang resistensi insulin Semoga bapak dan ibu mengerti secara jelas tentang apa itu resistensi insulin Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh